Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang Roso di malam pun berada kita berjumpa lagi berilah dalam kondisi sehat walafiat biasa untuk menyapa ini pas sore hari ya, selamat sore selamat siang dengan teman-teman yang di dunia perlahan dunia sana, mudah-mudahan tetap sehat walafiat untuk terus berkarya berbagi yang manfaat dan saling mendoakan, terima kasih terima kasih teman-teman yang baru bergabung dengan konten yang Roso terima kasih setelah nonton videonya Roso selama 2 menit atau 1 menit setengah ya, habis itu klik subscribe-nya itu sebagai prasarat biasa untuk saling support dan berbagi hal yang menarik kedepannya, berilah saat ini Kang Roso mau beradaan tamu ini tamu seorang pengurus rumah kada'wah bio aktif disitu kegiatan dak'wahnya, kita langsung kenalan hanya, Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Langsung kenalan Ya saya Ahmad Sotiq dari lembaga pemurus lembaga dak'wah pemurus besar yang lagi bincang-bincang dengan Kang Roso mengenai harna yang akan diadakan pada tanggal 23 Maret seri 2019 mungkin ada beberapa pertanyaan dari Kang Roso dipersebutkan terima kasih terima kasih ini bio aktifis dak'wah ya Nusantara karena dia salah satu yang direkomendasi untuk dak'wah ke Nusantara ini selagi ketemu baru-baruan jangan lupa juga channelnya dia ini dia juga mulai intent kaitannya untuk berbagi punya channel pribadi jangan lupa subscribe-nya juga dia sudah mulai eksis saling belajar dan saling melakukan dan untuk berbagi yang manfaat ini kaitannya dengan harah NU yang tersebar setelah mengenas ya kemarin katanya di monas semua mengadakan acara ini agendanya apa nih pertanyaan ini banyak teman-teman menanyakan waduh saya belum tahu nih masih belum ada informasi dari PP pun belum apa yang agenda dari harlah yaitu akan mengadakan istigasas di seluruh Indonesia yang akan dikoordinir oleh PWPWNU seluruh Indonesia dan PGPGNU seluruh Indonesia itu sebanyak sekitar 8 juta sedangkan 2 juta itu akan dikoordinasikan oleh pesantren-pesantren nah tetunggu lama seluruh Indonesia jadi jumlahnya 10 juta lebih jadi insyaallah akan dilakukan serta pada tanggal 23 Maret 2019 karena apa? karena kalau dikumpulkan seluruhnya di Jakarta itu motornya lebih besar karena ketika orang berkumpul 10 juta lebih itu akan terjadi hal yang tidak diinginkan walaupun sudah dikendalikan secara maksimal oh gitu ini menarik ini artinya ada mulai kejelasan ya karena ada pertanyaan hal acara di Monas apalagi mari kita baru capek-capekan Monas ya berilah paling tidak menjawab pertanyaan teman-teman seperti itu ya nanti nunggu informasi lebih resminya dari pengurus PWPWNU kita kita akan bagi sementara besok insyaallah akan ada penjelasan ulang dari PWPWNU selamat ulang tahun hari ulang tahun Nahdlatul Ulama yang insyaallah Nahdlatul Ulama akan tetap eksis sampai hari kiamat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini Harapan kami dalam rangka halah NU yang ke-90 lebih ini NU tetap eksis NU tetap bermanfaat dan memberkahi kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia yang sekitar 7 miliar ini semoga keberadaan NU akan tetap jaya selamanya sampai hari kiamat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih jangan lupa subscribe-nya atas konten yang harus dengan Pak IAI Ahmad Sojid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih